Nah seperti apa nih inkubator itu? Nah Mami kasih tunjuk ya inkubatornya seperti apa Kenapa sampai Mami itu punya beli alat inkubator ini? Nah karena satu Tuh terus ininya Mana deh? Ya ini dibuka tabungnya Nah ini ada ininya ada selangnya Tuh Seperti itu Harganya berapa sih? Nah harganya itu 2 digit 2 digit Nah ada di Mami beli di e-commerce Kemarin sih beli di angka Halo The Clovers kembali lagi dengan keluarga kami Asik seru dan lucu apalagi kalau bukan Cipas Family Kali ini Mami ditemenin sama Inces nih Nah di Cipas ada alat yang baru loh Nah alat itu namanya nama bekennya inkubator Nah seperti apa nih inkubator itu? Nah Mami kasih tunjuk ya inkubatornya seperti apa Kenapa sampai Mami itu punya beli alat inkubator ini? Nah karena satu ada papis yang sakit nih Kalau papis yang sakit itu perlu misalnya oksigen jadi Mami beli itu Nah satu lagi Nah papis yang baru lahir Nah papis yang baru lahir itu perlu kehangatan suhu tubuh dari ibunya Makanya Mami putuskan untuk beli inkubator ini Nah seperti apa ya inkubatornya? Mami kasih tunjuk dan Mami kasih lihat tutorialnya supaya Paus Lover Barangkali ada yang kepingin beli bisa lihat tutorial yang Mami kasih tunjuk Yuk Tadaaa ini inkubator yang Mami baru beli loh Nah Mami belinya tipe yang Pet Brother 90 Setau Mami ada dua tipe 60 dan 90 Kenapa beli yang 90? Jadi kalau misalnya anjing yang dewasa bukan papis itu sakit Dan perlu pertolongan ataupun oksigen yang di dalamnya perlu inkubator Jadi bisa seperti itu Nah yuk Paus Lover kita ikutin tutorial yang Mami kasih tunjuk Supaya kalau misalnya ada Paus Lover dan yang lainnya beli Bisa lihat tutorialnya Karena dari buku petunjuk itu nggak ada gitu ya Ada sih cuman maksudnya supaya lebih jelasnya lagi Karena buku petunjuk kan cuman bacaan gitu Caranya satu Siapkan air 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 mineral ya Nah Terus di dalamnya itu ada selang Nah selang ini Langsung dimasukin Nah disini ada Disini ada Langsung dimasukin kesini Nah selangnya langsung dimasukin Ini ada Nah tinggal dibuka Nah seperti itu Terus Lanjut lagi ya Nah lanjut lagi Langsung dibuka Di open Nah ini ada powernya ya sayang Tuh Ada powernya Tunggu beberapa saat Nah Kalau misalnya dalam keadaan mati Maksudnya tidak Tidak dinyalakan Itu Maksudnya papis Ataupun Dogi-dogi yang lain Dilarang dibawa masuk Seperti itu Nah Terus lanjut lagi Ini kan ada Heat Empty Nah yang penting Nah yang penting gini Kita mainkan di Temperatur dan Huminiditi Huminiditi Saja Nah Temperatur berapa Buat papis Nah Karena dia kan fungsinya Buat menghangatkan Karena seperti Biar seperti suhu Di dalam kandungan Suhu tubuh induknya Jadi Mami kasih Untuk temperaturnya itu Di 31 Jadi ini dimainin aja Tuh Seperti itu 31 Nah setelah udah 31 Di oke Nanti dia naik sendiri Seperti itu Nah Kalau untuk Huminiditi Mami kasih Di 50 Kalau udah 50 Langsung di oke aja Jadi temperatur itu 30 31 Ini di Angka 50 Ataupun 51 Nah setelah nyala Tunggu Sampai Dianya Hangat Ini ditutup dulu Nah Kalau Huminiditi ini Dia mengikuti suhu ruangan juga Gitu Jadi Biarpun di setnya 50 51 Tapi suhu ruangannya Misal pun dingin Ini tetap seperti ini Tapi gak apa-apa Yang paling penting Ininya Di temperaturnya itu Naik tuh Kan ada headnya Berarti dia lagi mulai naik tuh Jadi Nanti di dalamnya hangat Seperti itu Oh Ada lagi Nah Di dalamnya itu kan Di dalamnya itu kan Seperti ini Bentar Kasih tunjuk ya Nah Seperti ini ya Bolong Seperti ini Nah Yang perlu disiapkan Apa Nah Yang perlu disiapkan itu Pet Nah Petnya itu disiapkan Dimasukin ya Paus Lover Dimasukin Tuh Dimasukin Nah Terus Siapkan selimut yang nyaman Buat papisnya Supaya papisnya itu Istilahnya Diberi keempukan Seperti itu Nah Yuk Nah Seperti itu Yang Tuk aja Boleh Nah Langsung tutup lagi Kalau misalnya itu Nanti dia tetap naik Di Di ini aja Dimainkan Sininya Oke Nanti dia naik lagi Tuh Kalau ini tadi Tadi ya 80 Udah Turun 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 Nah Seperti itu Hmm Ada lagi Nah Untuk papis yang memerlukan Oksigen Ataupun Misalnya Ada dogi kita yang sakit Dan memang Misalnya sesak nafas Atau enggak Ini paling stabil Nah Yang diperlukan apa nih Nah Ini apa nih Yang sini Nah Ini itu Untuk Nebu Ataupun Untuk Oksigen Nah Papis kita yang misalnya Batuk-batuk Alatnya Pakai ini juga Bagus banget Nah Kalau memang yang memerlukan Oksigen Itu Di sananya Dikasih dua Seperti ini Gimana sih caranya Ini ada tulisannya Dibuka Open Seperti itu Nah ada ininya Ada ininya Nah Kita masukin Dibuka Masukin Nah Yang kecil Masukin ke sini Nah Tinggal disambungkan Ke kabel Oksigennya Nah Oh iya Pau Slover Ini Tabung oksigen Dan Ininya Kabelnya Yang ini itu Custom Jadi dari sananya Itu cuman Kabel doang Nah Pau Slover Kalau misalnya Memang mau Minyapkan Ataupun Memang kayak Kayak ada doginya Perlu nih Oksigen Biasanya cuman Begitu doang Nah Bisa custom Ini dari Alat bekam Dimasukin Di lem aja Gitu Ya Nah Caranya gimana nih Nah caranya gimana Nih Dimasukin Sini Masukin ke sini Tuh Terus Ininya Mana deh Ya Ini dibuka Tabungnya Nah ini ada Ada ininya Ada selangnya Tuh Seperti itu Jadi Sudah masuk Nah kita lihat Kita cek ya Dalamnya Sudah masuk Belum Nah Dari sini Ini keluar Tuh Dari sini Keluar Nah Post Lover Untuk menyalakan Oksigen Udah seperti ini Nah Dinyalakannya Seperti apa Ini kan fungsinya Bisa buat Oksigen Ataupun Nebu Nah Disini ada Opsi Nebulaser Nah Nebulasernya Di pejet Ini ada tulisannya Di temperaturnya On Tuh Ini off Ini on Nah Kalau udah on Berarti Sudah Nyala Seperti itu Sudah nyala Kita cek ya Sudah nyala Sudah nyala Seperti itu Nah Ini lagi Suhunya juga lagi Bergerak terus Untuk mencapai Yang diinginkan Kalau memang Suhunya perlunya 28 28 aja Tapi kalau memang Perlunya 30 Atau 31 Dinaikin Nanti dia naik sendiri Gitu Nah Yang perlu Diperhatikan Apa nih Nah Ini ada Ada tulisannya juga Jangan masukin Anak kecil Kalau pas lagi Nggak dinyalain Terus Sama juga Jangan Powernya yang paling penting Jangan dimatikan Kalau memang Ininya lagi bekerja Jadi Ini Istilahnya kan Karena ini mesin Mesin Buat bekerjanya Perlu power Nah Jangan Sampai Sekali-kali Ini dimatikan Terus Satu lagi Nggak boleh Kepanasan Ataupun Kedinginan Seperti itu Nah Buat Paws lover Mungkin Istilahnya Mau nyoba ya Kalau misalnya Ada Kayaknya Doggy yang Sakit Nah Doggy yang sakit Itu kan Agak besar nih Dia kan Kalau nggak Nggak lincah Bisa buat Bobo Nah Dicoba buat Ada princess Sini Nah Sini Mami princess Dicoba dulu ya Coba Ini mah lagi Lagi sehat Tapi nggak apa-apa Buat Paws lover Tau Sini 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 dulu Nah Diam Sini dulu Nah Nah Sini Diam Diam Tuh Dia tidur Bisa Tuh Boleh Kalau kayak gini Tuh Bingung kan Akunya bingung Jadi Kalau misalnya Yang lagi batuk-batuk nih Perlu banget Ya Perlu Nah Mungkin Paws lover Penasaran Aduh Maminya Kenapa Sampai beli Alat-alat Seperti ini Jadi Kayak Batuk Nah Udah disebutin kan Gitu Batuk Terus Papis yang dilahirkan itu Ada yang sehat Dan memang Ada yang perlu Bantuan Oksigen Lebih Dan induknya itu Tidak memberikan Kehangatan Ada yang bisa nyusuin Atau nggak Makanya Untuk kestabilan Sampai dua Ataupun tiga hari Dari papis melahirkan Mami masukin Kedalam Inkubator Karena Selain Ibaratnya hangat Bisa disetel Suhunya Dia itu Cenderung stabil Seperti itu Bisa Biarpun Nanti misalnya Memerlukan Oksigen Oksigennya itu Nggak lari Kemana-mana Gitu Jadi Langsung Di dalam satu ruangan Seperti ini Nah Mungkin Pawslover Penasaran Harganya berapa sih Nah Harganya itu Dua digit Dua digit Nah Ada di Mami beli Di e-commerce Kemarin sih Beli Di angka 14,5 Seperti itu Yang untuk Tipe 90 Kalau yang 60 Kalau nggak salah 12-an lebih Nah Mami Cipas Boleh klaim Untuk Canal-cannel Semuanya Mungkin Cuman Mami Cipas Yang punya Kalau memang Yang punya Boleh komen ya Di bawah ya Biar bisa Sharing-sharing Seperti itu Terima kasih Ya Udah menonton Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax